Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Ibu pimpinan, Pak Kapoksi, PDI Perjuangan, Pak Sofiantan, Bapak, Ibu, anggota Dewan yang saya hormati, Mas Menteri, Mbak Wamen, dan jajarannya, terima kasih atas kehadirannya dan penjelasannya terkait dengan agenda yang telah dijadwalkan pada sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya atas arahan Pak Kapoksi untuk menyampaikan beberapa pandangan dari kami di PDI Perjuangan terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Menteri sehubungan dengan pencapaian program dan juga realisasi anggaran. Saya baru melihat, karena memang baru belum setahun ya menjadi anggota Dewan, tapi mungkin senior-senior mengetahui bahwa betar, opini laporan keuangan ini ternyata konsisten ya. Jadi kalau enggak tadi dipaparkan, biasa kan dikasih taunya tiga tahun terakhir ini dari 2015 gitu ya, saya pernah bilang sama Mas Menteri beberapa waktu yang lalu, kalau di forum ini agak narsis sedikit boleh, ya supaya juga kita juga agak lebih tajam kalau mengkritik, gitu ya. Waktu itu saya sempat mengkritik karena Mas Menteri dan Bu Wamen tidak mau mengungkapkan telah melakukan apa, ternyata sudah dilakukan. Nah kalau kayak gini laporannya agak seneng bacanya, jelas barangnya. Jadi kita mencari bahan kritikannya agak lebih tajam yang lain, gitu ya. Jadi terima kasih Aparisiasi dikasih background buat kita juga yang baru menjabat. Saya mencatat juga Mas Menteri sama Mbak Wamen, Anda berdua memang dilantik Oktober 2019. Artinya yang kita bicarakan ini, Anda itu baru bertugas di akhir Oktober, November, dan Desember. Lima bulan kemudian kena COVID, gitu ya. Tiga bulan lah Maret ya, langsung dihambat COVID. Jadi tentunya kepada jajaran kementerian dan badan, kami memberikan apresiasi terhadap opini laporan keuangan yang secara konsisten dari tahun 2015, khususnya di 2018 dan 2019, wajar tanpa pengecualian WTP. Dan juga dalam hal ini, kami juga memberikan apresiasi terhadap capaian dari sektor pariwisata dan juga capaian dari sektor ekonomi kreatif baik dari tahun 2018 ke 2019. khususnya tadi saya lihat ada yang kenaikan sampai 181 persen ya, realisasi PNBP di situ. Jadi itu juga menjadi catatan kami. Begitu juga dengan realisasi penyerapan anggaran yang di atas 90 persen, meskipun tadi Ibu Ketua memberikan catatan bahwa itu bisa lebih baik lagi. Kalau saya sama Ibu Ketua saya tentunya satu nafas gitu ya, meskipun saya kasih catatan tadi bahwa baru bertugas sejak akhir Oktober. Saya yakin kalau bertugas sesedak Januari 2019, pasti Ibu Ketua saya tidak akan memberikan catatan apa-apa terkait hal itu. yang menjadi namun demikian, Mas Menteri dan Mbak Wamed, saya ingin memberikan beberapa catatan karena apa, saya tidak mau menggampangkan atau menyambilalukan apa yang telah dilakukan oleh Panja Pemulihan Pariwisata. Foto-fotonya tadi berlima sudah viral, ada penyerahan itu, sudah kemana-mana fotonya, gitu ya, sudah nyebar. Tapi saya berharap betul-betul dibaca hasil temuannya dan rekomendasinya. Kenapa? Karena di dalam rekomendasi itu, dua halaman saja isinya tentang KemenQ dan Bapenas. Jadi artinya, Komisi 10 betul-betul mengawal ini dan mau menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID ini, you are not lone ranger. Itu ya, jadi tolong dilihat bagaimana kita memberikan rekomendasi dan mendesak kepada KemenQ dan Bapenas untuk memberikan dukungan, mengalokasi anggaran yang memadai kepada Kementerian dan Badan ini pada tahun anggaran 2021. Tapi dengan catatan, Kementerian dan Badan harus memiliki perencanaan yang matang dan menyusun program dan kegiatan yang realistis, terukur dan terkontrol. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya sama dengan apa yang saya sampaikan di Dapil. Ketika kita melakukan reses, memang di Jakarta Timur, DKI 1 tidak terlalu banyak pariwisatanya. Tapi SMK pariwisatanya bejubel. Kami supplier, ya, kami supplier, bejubel. Dan air matanya pun juga banyak di sana. Saya ke sana bukan hanya dari jumlah jari, belasan SMK pariwisata saya datangin. Buat apa? Membesarkan hati mereka. Karena saya yang berdiskusi dengan Mas Menteri dan Wak Wawen, saya ingin menyampaikan bahwa ada harapan buat mereka. Mereka tanya, Pak Putra, apakah kami ini masih relevan atau tidak? Ngeri pertanyaan itu. Masih relevan nggak? Karena mereka yang lulus tahun ini, mereka bingung mencari pekerjaan. Kami mau ke mana? Yang masih kelas 2 SMK, seperti gamang. Apa kami pindah ke multimedia? Kan begitu? Nah, jadi, dalam konteks ini tentunya, dalam rekomendasi panja juga diberikan, ada penggunaan big data yang berlalu-lalu kita sampaikan. Bagaimana big data itu bisa menemukan satu solusi yang kreatif, dan juga bisa tepat sasaran. Untuk itu, makanya kami juga mendorong agar Kemen Parekraf dan Bapak Parekraf juga bisa menemukan cara-cara yang realistis dan solutif dalam memberikan harapan kepada generasi muda. Dan juga saya mengajak sekolah-sekolah untuk dan komunitas untuk melibatkan generasi muda. Kenapa, Mas Menteri? Generasi muda ini yang paling adaptif terhadap kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Terus terang aja, saya menemukan ada kearifan, jarang kita temukan kearifan pada generasi muda ini. Bolak-balik semangat terus. Tapi mereka adaptif, mereka cukup kreatif, menggunakan teknologi, dan mereka berpikirnya non-linear thinking. Jadi saya ingin juga di tingkat kementerian ini juga meskipun ya, saya lihat di jajaran kementerian banyak yang senior-senior gitu ya, tapi saya berharap di kiri kanannya, di belakangnya itu, banyak generasi muda ya, seusia ibu wamen lah ya, ya kalau boleh jangan lebih tua dari ibu wamen gitu ya, yang mendampingi, apa namanya, deputi-deputi ini gitu ya, untuk menelurkan sesuatu yang out of the box. Ya, menelurkan out of the box. Ya jadi, jadi itu yang menjadi harapan kami, dan juga apa yang kami temukan di Jakarta Timur selama reses. Saya yakin bapak ibu sekalian anggota Dewan juga mungkin punya masukan terhadap apa yang telah kita alami selama reses. Saya rasa itu ibu ketua yang bisa saya sampaikan, saya sisipkan dalam pandangan POKSI PD Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Putra.